Heiho Sobat Bandigat, ketemu lagi di channel Bandigat Oficial Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar wisata yang asik untuk didatengin Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow aku di Instagram dan juga Facebook channel Oficial Halo teman-teman, apa kabar? Jalan-jalan wisata kali ini kita menuju ke Museum Sangiran Museum Sangiran merupakan wisata seragen yang berlokasi di Kebayan II, Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah Museum Purbakala Sangiran ini merupakan museum arkeologi, salah satu situs warisan dunia UNESCO Kira-kira di museum ini ada apa saja ya teman-teman? Kalau teman-teman dan Sobat Bandigat penasaran, yuk tetap simak terus videonya sampai akhir ya Supaya teman-teman bisa ikutan wisata virtual bersama kita dan bisa tahu kondisi Museum Sangiran ini Nah sekarang kita sudah sampai lokasi, kita akan belok ke kanan menuju parkiran Tidak seperti tahun sebelumnya, tempat parkir wisatawan museum kini berada di luar museum dan dialihkan di tempat ini ya teman-teman Dan fasilitas tempat parkir baru ini diperuntukkan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan sendiri Baik roda 4 maupun roda 2 ataupun yang datang menaiki bis transjaten Pertama datang kesini agak kaget juga, karena kita tidak bisa masuk dan parkir di halaman museumnya Tapi kita diarahkan untuk ke terminal dulu Kemudian kita naik angkutan yang khusus disediakan dari BUMDESnya Untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar museum Sangiran Angkutan ini sering disebut satu, untuk tarifnya sendiri per orang dikenakan 3.000 rupiah teman-teman Jadi cukup murah ya Untuk menuju ke museum Sangiran ini sebenarnya aksesnya cukup mudah Berhubung tadi aku lewatnya jalan desa, jadi agak sempat bingung juga Tapi di sepanjang perjalanan, pemandangannya lumayan bagus sih Untuk gampangnya, aku saranin kalau teman-teman mau kesini Mendingan lewat jalan utama saja Lewat jalan Solo-Pruwodadi Atau bisa pakai Google Maps ya Teman-teman tinggal ketik saja museum Sangiran Dijamin pasti sampai lokasi Kalau dari kota Solo, jaraknya sendiri tidak terlalu jauh Kira-kira sekitar 19 km Atau bisa ditempuh perjalanan sekitar 35 menit Untuk jarak dari parkiran tadi ke museumnya Kira-kira kurang lebih sekitar 500 m Saat ini kita sudah sampai di titik pemberhentian shuttle Saatnya kita turun, terus kita lanjut jalan kaki menuju pintu masuknya Sebelum masuk lokasi, seperti biasa Kita wajib cek suhu tubuh Kalau normal, baru kita beli tiket masuk Loketnya berada di sebelah kiri Dan untuk jam operasionalnya Dari hari Selasa sampai dengan Minggu Dimulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 3.30 Untuk hari Seninnya libur ya teman-teman Harga tiket masuk museum sangiran ini murah Cuma Rp 8.000 per orang Dan anak bawah umur tidak terkena biaya Yuk saatnya kita eksplor tempat ini Yang pertama kali setelah membeli tiket Kita harus mengisi buku tamu terlebih dahulu Setelah itu kita lewat sini Di sini ada aturan pengunjung Teman-teman bisa baca peraturannya ya Setelah selesai baca aturan pengunjung Kita lanjut lewat jalan norong ini Di samping kanan kiri dan di tengah terdapat banyak pilar Pertama kali kita masuk di ruang pamer 1 Yang memiliki tema kekayaan sangiran Tempat ini menyajikan koleksi berupa bukti-bukti temuan fosil dan artefak di sangiran Terdapat pula gambaran mengenai lapisan tanah di sangiran Yang mengandung nilai penting untuk memahami lingkungan perubah sangiran Di sebelah sini adalah fosil gajah Ada tiga generasi gajah teman-teman Teman-teman bisa baca sendiri ya Lanjut lagi di ruang sebelah Di sini ada replika kehidupan manusia purba pada zaman dahulu Ini adalah Homo erectus Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan lagi menuju ruang pamer 2 Di sebelah kiri terlihat banyak pohon-pohon Dan posisi kita saat ini berada di lantai 2 Untuk menuju ke ruang pamer 2 Kita harus turun lewat tangga ini Dan kemudian naik lagi Memang harus punya tenaga ekstra nih Di ruang pamer 2 ini Banyak sekali informasi penting yang amat sayang untuk dilewatkan Semua informasi di ruang pamer 2 ini Menggunakan teknologi interaktif Pembuatan aplikasi informasi interaktif di ruang pamer 2 Menggunakan teknologi augmented reality Yang dapat diakses lewat smartphone Android Dapat memberikan inovasi bagi para pengunjung Metode yang digunakan meliputi Analisis kebutuhan Perancangan aplikasi Implementasi menggunakan unity dan puforia Di ruang pamer 2 ini tempatnya cukup luas dan bersih Tadi kita sudah masuk ke ruang pamer 1 Dan sekarang ini di ruang pamer 2 Setelah ini kita lanjut di ruang pamer 3 Tidak lupa kita ambil foto dulu ya Terima kasih telah menonton Sebelumnya kita harus melewati area kehidupan Kala Pleistocene bawah Di sini terdapat manusia purba sedang berburu binatang Semua area ini mengandung peninggalan purba kala Dan ini adalah ilustrasi Dimana para peneliti melakukan penggalian Observasi penemuan manusia purba Kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya Di sini ada satu kotak tanah dan bebatuan Untuk infonya nanti teman-teman bisa baca sendiri Untuk ruang di sebelah ini Desain penataannya unik Aku jadi tertarik untuk foto di sini Ini adalah permainan menggabungkan bermacam-macam hewan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan keluar dan melanjutkan perjalanan menuju ruang pamer 3 Di ruang pamer 3 ini adalah masa keemasan Homo erectus Pada 500 ribu tahun yang lalu Di sini ada manekin-manekin manusia dan binatang-binatang pada zamannya di alam sekitar Oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di luar Di sini ada tulisan museum manusia purba Terima kasih telah menonton! 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 Sekian dulu review aku di Museum Sangiran ini Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi daftar wisata edukasi di Sragen Sampai ketemu di wisata menarik berikutnya Bye bye Sampai jumpa High School Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa